Oke kuliner kita akan mencoba bikin Garnish Jadul ini caranya mudah sekali kita slash 5 ke bagian sebelum dibentuk kita bisa remas-remas dulu biar nanti pas pembentukan lebih lentur nggak mudah pecah selanjutnya dibentuk seperti bentuk daun seperti ini oke kita bisa sisipkan dulu jadi kita pakai sayur wortel kita sayat lima bagian jatuh selanjutnya kita masukkan ke dalam sayatan tadi yang dimak takut ini semuanya oke selanjutnya kita bisa kasih variasi dari pisau yang segitiga ini mudah sekali tinggal dibikin dan urutan aja ini panjang ke bawah kita bisa kuang bagian tengahnya kita bisa kuang bagian tengahnya selamat menikmati oke untuk finishing kita kasih aksen pisau yang lengkung bisa langsung ke tengah sepertinya dia bisa langsung terlepas oke mudah sekali garis jadul ala kuliner asik berotor jangan lupa subscribe thank you